Tim penyelam dari Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut kembali menemukan serpihan pesawat dan potongan tubuh dari hasil pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Sebanyak 8 kantong barang bukti terkait evakuasi diturunkan. Dari 8 kantong tersebut, 3 kantong berisi puing-puing serpihan pesawat, sedangkan 5 kantong lainnya berisi potongan tubuh manusia. Dalam konferensi pers di Terminal Peti Kemas II Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Minggu 10 Januari, Komandan KRI Paranglet Kolaut Hendra Dwi Nanto menjelaskan penyelam Kopaska melakukan pencarian di sekitar titik jauhnya pesawat lebih kurang 100 yard dari KRI Rigel. Ini yang saya bawa ini adalah temuan dari para penyelam kita Angkatan Laut di sekitaran KRI Rigel. Itu berupa 1 buah katum mayat berisi beberapa potongan tubuh, 1 tarung itu disinya 1 buah kumpes buat bayi, 1 buah kakaian, dan beberapa buah lipat atau petongan dari buduh pesawat. Pada hari ini yang keempat kalinya, 4 kali kami menerima dari tim pencarian yang ada di LKP. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, selanjutnya akan kami serahkan kepada DPI dan KNKT untuk dilakukan pencarian lebih lanjut. Sabtu sore kemarin, pesawat Sriwijaya Air dengan rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang setelah melewati ketinggian 11 ribu kaki dan akan menambah ketinggian di 13 ribu kaki. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Nabila Karisti, dan Adi Mas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan.